Kala Translog mengadakan perayaan HUT ke-21 tahun Kala Transport Logistics dan HUT ke-34 tahun Kala Linis sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah direh selama ini. Acara ini berlangsung di Sauraja Baron, LT, Dua Wisma Kala Office Building pada 22 Juli tahun 2024. Kala Transport Logistics memasuki usia ke-21 tahun pada 10 Juni tahun 2024 lalu, sedangkan Kala Linis memasuki usia ke-34 tahun pada 19 Juli tahun 2024 sebelumnya. Kala Translog juga telah mengadakan acara Family Gathering sebagai rangkaian dari acara HUT Kala Transport Logistics dan HUT Kala Linis pada 20 Juli tahun 2024. Solihin Yusuf Kala Selaku Presiden Direktur KRLA menceritakan bahwa perjalanan Kala Linis sejak tahun 1990 telah hadir untuk menjadi solusi masyarakat khususnya di Indonesia Timur terhadap kebutuhan akan transportasi laut yang mumpuni mengalami sedikit perubahan yang kini fokus terhadap pengangkutan logistik. Saat ini Kala Translog memiliki berbagai layanan diantaranya sewa kendaraan Renkang, pengangkutan kendaraan Car-Caria, penyimpanan kendaraan Stapia, mengiriman barang transporter, truk angkut buntur, kapal pengiriman shipment, kapal tunda tontang tuk buat balik, gudang kering berpendingin 3-volt, melihat potensi yang semakin besar. Kala Translog dan Logistics dan Kala Linis kini telah menjadi satu bagian di Kala Translog dengan harapan semakin dewasanya perusahaan ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan layanan transportasi terbaik. Kualitas terbaik dan pelayanan sepenuh hati bagi semua rekanan ungkapnya. Namanya jaga keselamatan dan kenyamanannya jadi setelah insiden sekali itu maka saat kami dan management mengubah bahwa kami tidak akan mengangkut nyawa lagi dan kami akan mengangkut barang. dan disitulah makanya BRT pada saat itu yang tadinya buka kalitas sama berubah menjadi buka kalitas sama yang mana kita hanya mengangkut kendaraan dari Jakarta ke Makassar menggunakan warung. Nah disitulah saya melihat setiap perjalanan bahwa kita mempunyai juga perusahaan-perusahaan lain seperti BJU ini yang melakukan sesuatu yang sama yaitu Logistics Transportation penyewaan kendaraan RIN cara hadir dengan beragam jenis unit kendaraan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan atau lembaga pemerintahan maupun swasta dengan berbagai pilihan masasawa kendaraan didukung dengan layanan yang cepat. Kualitas kendaraan terbaik dan pengelolaan perbaikan kendaraan secara berkalai yang bisa didapatkan di katalogu LKPP. Kemudian untuk pengangkutan kendaraan car-caril tersedia berbagai jenis unit kendaraan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan rekanan di antaranya Tansha, Semi-Trailer, Towing Single Double, lalu untuk penyimpanan kendaraan stok, Yark, yang berlokasi di ER. Besut Tami Makassar dapat menampung hingga 2.300 unit kendaraan Toyota dan KMA8 untuk 2.231 unit merk kendaraan lainnya. Kapal tunda tongkang Tukwat Bargi yang dikelola oleh Kalaline saat ini telah mencapai 4 kapal Tukwat dan 6 tongkang dengan ukuran 300-330 feet yang dapat memuat kargo 8.000-10.000 ton. Pengiriman barang transporter juga memiliki berbagai jenis kendaraan yang dapat disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan di antaranya Mini Box CDE Box CDD Box Tronton Full Box Wing Box dan CDD Jumbo sedangkan truk angkut Dumpru tersedia kapasitas 10, 18, dan 30 ton. Acara ini dihadiri oleh Solihin Yusuf Kala selaku Presiden Direktur KRLA Imelda Yusuf Kala selaku Corporate Finance dan Legal Direktur KRLA Disaris Kinovianti selaku Global Culture Direktur KRLA Kamaludin selaku DICI KALA Konstruksyen Andi Muhammad Kunawan selaku CIO KALA Translog Redan Muhammad Naim selaku CIO KALA Linis serta relasi KALA Translog dari Perbankan, Asuransi, DLR, Karoseri, dan Aksesoris Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!